Intro Halo bro, welcome back bersama saya, Wisang Deni Vlog Halo, kali ini saya akan membahas sedikit tentang bab pendinginan Olahraga itu terdiri dari 3 fase Fase pemanasan, fase gerakan inti, dan fase terakhir pendinginan Pendinginan merupakan fase di mana otot dan detak tempel kita akan dikembalikan pada kondisi normal pada umumnya Jadi, gerakan-gerakan pendinginan dimungkinkan bisa dengan gerakan-gerakan dengan intensitas yang sangat rendah Dan yang terpenting, pendinginan merupakan cara terbaik untuk meminimalkan rasa sakit pada otot Akibat penggunaan pada gerakan isi bulunya Jadi, pendinginan itu sangat penting Ada beberapa gerakan dengan intensitas yang sangat rendah Gerakan apa saja itu? Ini kita lihat Pertama, Sedut Hamstring Stretch Duduknya di lantai beralas matras dengan posisi kedua kaki lurus ke depan Sambil sedapat mungkin menjaga posisi dada mengarah ke depan dan kedua bau ke belakang Rahi ujung ibu jari kaki dan tangan selama 30-45 detik Kedua, Quad Stretch Berdiri dengan posisi kedua kaki dan lengan berada di sisi tubuh Anda Untuk menjaga keseimbangan Anda boleh berpegangan pada kursi atau meja atau tiang Dengan tangan geri dan genggam kaki kanan dengan posisi di belakang Anda Tahan selama 30-45 detik Ketiga, Shoulder Stretch Sambil menjaga-jaga dada dan bahu Anda ke belakang Tarik lengan kanan Anda menyelang melewati dada sampai Anda merasa tarikan yang cukup nyaman Lalu tahan selama 30-45 detik Ulangi dengan lengan kiri Anda Empat, Up Stretch Berdiri dengan kedua kaki, dada ke depan dan bahu ke belakang Julurkan lengan kanan lurus ke atas lalu jatuhkan ke belakang kepala Gunakan lengan kiri untuk menahan siku tetap di posisinya Tahan posisi ini selama 30-45 detik sebelum kemudian berganti lengan Kelima Kelima Sky Stretch Berdiri dengan kedua kaki dan angkat kedua lengan Anda ke atas Setinggi yang Anda mampu Tahan posisi ini selama 15 detik Ulangi dua atau tiga kali Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati